Selamat datang di acara Coaching Cleaning dengan tema Study in China. Acara ini merupakan kolaborasi 5 PPT cabang, yaitu PPT Harbing, PPT Yangchow, PPT Kunming, PPT Nanging, dan PPT Chengtu. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Eric Junanto Wijaya sebagai narasumber di kesempatan kali ini. Sekarang, saya menjadi pendidikan S1 saya di Harbin Medical University, jurusan MBBS atau Clinical Medicine. Saya berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Di sini saya memiliki akun sosial media yang teman-teman dapat menghubungi jika ingin menanyakan seputar kampus. Tema yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini ialah pengenalan Harbin. Yang pertama, Harbin. Di sini saya memiliki tiga poin yang umum. Yang pertama, di mana letak Harbin. Jadi, Harbin terletak di bagian utara Tiongkok, di tepi selatan Sungai Songhoa. Teman-teman bisa lihat di belakang, di background ini. Di sini terletak Harbin di bagian utara Tiongkok. Terus di bagian sini adalah Mongolia, yaitu perbatasan antara Harbin dengan Rusia. Dan di atas sini itu Rusia. Dan di bawah kanan Harbin terdapat Korea Utara. Dan poin kedua ialah musim di kota Harbin. Jadi, musim di kota Harbin memiliki empat musim. Yang pertama, spring atau musim semi. Terjadi di bulan April hingga Juni. Yang kedua ialah summer atau musim panas. Yang terjadi di bulan Juli sampai dengan Agustus. Yang ketiga, autumn. Terjadi di bulan atau musim gubur. Yang terjadi di bulan September hingga Oktober. Dan yang terakhir ialah winter atau musim dingin. Yang terjadi di bulan November sampai dengan Maret. Terus poin yang ketiga ialah mata uang. Mata uang khususnya di Cina ialah Yuan atau Renminbi. Yang berikutnya ialah seperti apa sih Harbin itu? Yang pertama, suhu di Harbin. Jadi, teman-teman iklim di Harbin dipengaruhi angin musim dingin dari Siberia. Jika teman-teman lihat di sini, terdapat empat musim di Harbin. Yang pertama itu spring. Suhu di musim semi ialah suhu rendahnya itu rata-rata minus 2 derajat Celcius. Dan suhu tingginya ialah 11 derajat Celcius. Yang kedua, summer atau musim panas. Summer miliki suhu rata-rata, suhu rendahnya ialah 21,2 derajat Celcius. Dan tingginya itu 30 derajat Celcius. Yang ketiga ialah autumn atau musim gubur. Autumn ini suhu rendahnya ialah rata-rata 16 derajat Celcius. Dan tingginya ialah 28 derajat Celcius. Yang terakhir ialah winter atau musim dingin. Untuk winter, suhu rendah di musim winter ialah suhu rendahnya minus 38,1 derajat Celcius. Dan suhu tingginya ialah minus 16,8 derajat Celcius. Jadi, rata-rata suhu di Harbin dalam setahun berkisar paling rendah minus 24 derajat Celcius. Dan paling tinggi 27 derajat Celcius. Yang berikutnya, arsitektur bangunan di Harbin. Harbin itu mempunyai empat julukan, yaitu Paris Oriental atau Moskow Oriental. Karena bangunannya menyerupai seperti bangunan-bangunan Eropa dan Rusia. Dan Harbin juga memiliki nama julukan lain, yaitu mutiara di leher angsa. Karena bentuk Helonjen yang menyerupai Zawur Angsa. Jadi, teman-teman dapat melihat di map di provinsi Helonjen itu seperti berbentuk leher angsa. Makanya dikatakan di sini mutiara di leher angsa. Dan yang terakhir ialah kota es. Karena musim dinginnya yang panjang dan dingin. Berikutnya ialah wisata di kota Harbin. Wisata pertama adalah St. Sophia Church. Jadi, katedral ortodoks St. Sophia dibangun pada tahun 1907. Pada tahun 1997, kerja ini diubah menjadi Museum Arsitektur dan Seni Kota. Atau Galeri Seni Arsitektur Harbin. Yang menampilkan seperkembangan arsitektur multibudaya Harbin sepanjang zaman. Terletak di Distrik Pusat Daoli, Kota Harbin, Helonjen, Tiongkok. Nah, jadi untuk St. Sophia Church ini, harga tiket masuk ke dalamnya itu sekitar 20 yuan atau 40-50 ribu rupiah. Nah, ini dalam keadaan di dalam St. Sophia Church-nya ini. Jadi, terdapat banyak seni-seni di dalam. Nah, terus untuk perginya, sebenarnya St. Sophia Church ini kalian bisa pergi di pagi hari, siang, sore, maupun malam hari. Tapi lebih bagusnya itu pada saat malam hari. Karena di bangunan St. Sophia dan di sekitar bangunan itu terdapat lampu-lampu. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan spot foto yang lebih keren lagi. Dan St. Sophia Church ini sangat luas, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cari spot foto yang keren di sana. Dan terdapat jajaran juga di sana. Jadi, teman-teman bisa sambil jajaran, bisa sambil duduk, dan bisa sambil foto-foto. Terus, berikutnya ialah Chongyantace. Dibangun pada tahun 1898, Central Avenue atau Chongyantace dijuluki sebagai Galeri Seni Arsitektur Eropa. Karena menampilkan sejumlah besar arsitektur barat, termasuk Rusia, Baroque, Renaissance, dan bangunan bergaya lainnya. Bagi pengunjung yang belum pernah ke Moskow, Roma atau Paris dapat merasakan dan mengapresiasi arsitektur kota-kota tersebut dengan mengunjungi Central Avenue di Harbin. Jadi, Chongyantace ini bisa juga dibilang Main Street Harbin. Jadi, karena di Chongyantace ini terdapat banyak jajanan, tempat perbelanjaan, spot foto, souvenir Rusia, semua river. Maupun hotel. Jadi, teman-teman jika datang ke Harbin dan mencari hotel di sekitar Chongyantace ini terdapat banyak hotel. Dan harganya pun terjangkau. Jadi, teman-teman bisa cari hotel di sekitar sini dan teman-teman bisa jalan lagi ke Chongyantace ini. Untuk pergi ini, teman-teman bisa pergi di pagi hari, siang, sore, maupun malam. Tapi, lebih bagusnya itu, perginya itu pada saat sore menjalan malam. Karena pulang-puh seperti di gambar ini, itu sangat keren buat teman-teman pakai foto. Dan lebih bagusnya lagi, jika teman-teman pergi pada saat winter. Karena di sepanjang jalan di Chongyantace ini terdapat banyak patung es. Jadi, teman-teman bisa foto di patung tersebut. Jadi, banyak teman-teman bisa jumpa itu di sepanjang jalan Chongyantace ini terdapat banyak patung es. Terus yang berikutnya ialah Sun Island. Sun Island adalah tempat terbesar kedua dari festival patung es dan salju Harbin tahunan. Ini juga memiliki kebun binatang untuk harimau Siberia. Ini telah menjadi taman atau area rekreasi utama Harbin dan digunakan sepanjang tahun. Tempat ini paling dikenal sebagai tempat pameran patung salju dan area kompetisi festival patung es dan salju internasional Harbin. Tetapi ada daya tarik lain di pulau ini sepanjang tahun. Untuk Sun Island ini, teman-teman bisa pergi pada saat musim salju atau winter. Karena pada saat winter itu terdapat banyak patung salju seperti pada gambar ini. Teman-teman bisa berjumpai di sana. Dan terdapat juga pameran seni. Itu teman-teman bisa jumpai di sekitar bulan Januari ataupun Februari. Dan pada saat winter juga terdapat skating, teman-teman bisa skating, huki, dan olahraga salju lainnya. Tetapi tidak kalah menarik jika pergi pada saat musim panas. Karena teman-teman bisa piknik, bisa berenang di Songkua Jiang. Jadi teman-teman bisa pergi pada saat musim panas maupun musim dingin. Nah, untuk kendaraannya sendiri, kendaraannya itu teman-teman bisa gunakan kereta gantung. Yang berada di ujung Congyantache. Di sungienya situ. Terus teman-teman juga bisa mengendarai kapal. Tapi pada saat musim dingin atau winter itu trek bisa. Karena danaunya itu membeku. Nah, terus teman-teman juga bisa menaiki bus untuk kesananya gitu. Nah, untuk bukanya ini, Sanayla ini buka jam 8 sampai jam 5 sore. Dan untuk BIL-nya itu sekitar 240 yuan atau 480 sampai dengan 500 ribu rupiah. Terus yang berikutnya ialah Harbin Siberian Tiger Park. Harbin Siberian Tiger Park atau Taman Harimau Siberia, Harbin ini merupakan taman safari harimau yang terbesar kedua di China. Seribu lebih ekor harimau berada di sana. Nah, jadi Harbin Siberian Tiger Park ini untuk tiket-tiketnya itu 110 yuan atau 220 ribu sampai 250 ribu rupiah. Nah, jadi Harbin Siberian Tiger Park ini berbeda dengan kebun binatang gitu. Jadi, kalau teman-teman pergi kebun binatang itu, binatang-binatangnya itu berada di kandang. Nah, kalau di Harbin Siberian Tiger Park ini, kita yang berada di kandang gitu. Jadi, contoh seperti gambar ini. Jadi, kita itu berada, kita kendaraan bus gitu. Jadi, kita jalan gitu dan biasanya harimau-harimau datangin kita gitu. Nah, untuk perginya, teman-teman bisa pergi di musim panas dan musim dingin. Bisa. Nah, untuk kandarannya, untuk pergi ke Harbin Siberian Park ini, jadi dia dekat dengan Sun Island. Jadi, teman-teman juga bisa menggunakan bus ataupun taksi. Terus yang berikutnya, dan terakhir, adalah Ice Festival. Festival tahunan ini mulai diadakan secara teratur sejak tahun 1986 dengan nama Festival Salju dan Ice Harbin. Pada tahun 2001, penyelenggaraan Festival Salju dan Ice Harbin ke-17 diadakan bersamaan dengan Festival Ski International Hellengy yang ketiga. Sejak itu pula, nama festival diganti menjadi Festival International Salju dan Ice Harbin. Festival ini sekarang telah menjadi salah satu dari empat festival salju terbesar di dunia. Bersama-sama dengan Festival Salju Sapporo yang berada di Jepang, Karnaval Musim Dingin Kotak Quebec yang berada di Kanada, dan Festival Ski Norwegia. Pada tahun 2015, Festival Salju dan Ice Harbin ke-31 dibuka pada 5 Januari dan bertemakan Ice No Harbin, Charming China Dream, berlangsung dari 22 Desember 2014 hingga awal Maret 2015. Nah, untuk Ice Festival ini, teman-teman bisa pergi di musim dingin, musim salju atau winter. Nah, dan untuk lebih bagusnya, teman-teman pergi di malam hari, karena pada malam hari itu terdapat banyak lampu seperti di gambar ini. Jadi ini patungnya sini semua, itu ada lampunya. Untuk Ice Festival ini terdapat. Di festival ini yaitu istana es, lenterah es, atau lampu di dalam es, banyak penampilan, banyak foto, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman juga bisa sambil bermain seperti gambar ini, itu meluncur dari atas ke bawah. Dan untuk tiketnya itu, tiket masuknya itu 150 yuan untuk yang menggunakan Suha Seng Cheong atau kartu mahasiswa atau student ID. Nah, untuk yang tidak menggunakan kartu mahasiswa, itu sekitar 250 yuan. Nah, untuk kendaranya, teman-teman bisa menggunakan taksi. Nah, dan catatan, jika teman-teman ingin ke Ice Festival, tidak disarankan pergi pada saat imblek, karena sangat padat dan harganya juga sangat lebih tinggi lagi. Nah, itulah beberapa wisata-wisata di kota Harbin, dan terdapat banyak lagi wisata-wisata Harbin lainnya. Karena jika ditampilkan, semuanya bakal lama kekasinya. Jadi, kita selanjutnya, ialah Universitas di Harbin. Ya, Universitas pertama ialah Harbin Institute of Technology. Jadi, Harbin Institute of Technology ini terdapat 30 orang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana. Nah, untuk jurusannya itu dibagi menjadi empat. Ada S1, S2, S3, dan Bahasa. Nah, untuk jurusannya itu, yang pertama ya, Astronautist and Automatic Engineering. Yang kedua, Civil Engineering. Yang ketiga, E-Commerce. Yang keempat, Chemical Engineering. Yang kelima, Management and Information System. Yang keenam, Computer Science and Technology. Dan yang terakhir adalah Chinese Literature. Nah, untuk S2-nya, terdapat tiga jurusan. Yang pertama, Computer Science. Yang kedua, Civil Engineering. Yang terakhir adalah Chemical Engineering. Untuk S3, yaitu Computer Science and Technology. Dan yang terakhir, Bahasa, yaitu Chinese Language. Atau Bahasa Mandarin. Kampus selanjutnya yaitu Harbin Engineering University. Harbin Engineering University terdapat 7 orang mahasiswa Indonesia yang berada kuliah di sana. Nah, untuk jurusannya juga dibagi menjadi tiga. Ada yang S1, S2, S3. Untuk S1-nya, terdapat tiga jurusan. Yang pertama, Mechanical Engineering. Yang kedua, Civil Engineering. Dan terakhir, Computer Science and Technology. Untuk S2-nya, terdapat Ekonomi, Nuclear Energy, dan Teknologi Engineering. Dan terakhir, Ship Building College. Dan untuk S3-nya, yaitu Material Science and Engineering. Berikutnya yaitu Harbin Medical University. Nah, kampus Harbin Medical University ini terdapat 32 mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Untuk jurusannya sendiri yaitu MBBS atau Clinical Medicine. Terus berikutnya yaitu Harbin Normal University. Jadi, Harbin Normal University ini terdapat 6 orang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di kampus tersebut. Untuk jurusannya, dibagi menjadi tiga. S1, S2, dan S3. S1-nya yaitu Chinese Language and Literature. Untuk S2-nya, yang pertama, Comparative Education. Yang kedua, Chinese Teaching. Dan yang terakhir, Pendidikan Bahasa Mandarin. Untuk S3-nya yaitu Pendidikan. Kampus selanjutnya yaitu Harbin University of Science and Technology. Kampus ini terdapat 5 mahasiswa Indonesia yang kuliah di situ. Untuk jurusannya sendiri dibagi menjadi dua. Yaitu S2 dan S3. Yang S2-nya yaitu jurusannya Application Technology. Untuk S3 yaitu Computer Science. Yang berikutnya yaitu North East Forestry University. Kampus ini memiliki 20 mahasiswa Indonesia yang kuliah di situ. Untuk jurusannya dibagi menjadi dua. S2 dan S3. Untuk S2-nya, yang pertama yaitu Forest Protection. Yang kedua yaitu Forest Management. Yang ketiga adalah Environmental Law. Yang keempat, Urban and Rural Planning. Yang kelima, Science of Forest Plant Research. Yang keenam, Food Science. Yang ketujuh Forestry. Yang keelapan, Sylvie Culture. Yang ke sembilan, Optical Engineering. Yang terakhir adalah Forest Research. Untuk S3-nya, terdapat 5. Yang pertama, Tree Genetic and Breeding. Yang kedua, Soy and Water Conversation and Desertification Control. Dan ketiga yaitu Forest Bioengineering. Dan keempat, Forestry Economic and Management. Dan yang terakhir yaitu Agricultural Economic and Management. Yang berikutnya yaitu Giambusi. Nah, kampus Giambusi ini terdapat 3 mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Untuk jurusannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, S1 dan S2. Untuk S1-nya, jurusannya ialah Clinical Medicine. Dan untuk S2, terdapat Accounting and Psychology. Nah, kampus berikutnya ialah Northeast Agricultural University. Nah, untuk khusus kampus ini, hanya terdapat 1 mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Nah, untuk jurusannya ialah Food Science and Technology. Nah, yang berikutnya ialah Pengalaman di Harbin. Nah, sebenarnya banyak pengalaman, tapi beberapa saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, cuaca. Jadi, pertama kali waktu ke sini itu kebetulan pas musim bulur menuju musim dingin. Jadi, pas tiba di sana itu dingin. Udah agak dingin. Dan pada saat itu belum ada persiapan dari jaket segala macam. Jadi, kesanannya pakai hoodie, celana jeans yang tipis, sama sepatu. Jadi, pas kesanannya itu agak dingin. Jadi, makanya buat teman-teman yang pengen ke Harbin, yang baru pertama kali ke Harbin, dan perginya pas winter musim dingin. Jadi, teman-teman terlebih dahulu disarankan untuk menyiapkan. Seperti jaket, persiapan mental juga. Karena itu sangat dingin, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cari di Indonesia untuk jaketnya. Dan selanjutnya ialah makanan. Untuk makanan, saya pribadi itu mau dibilang sangat cocok. Dan harganya pun terjangkau di sana. Jadi, ya, enggak terlalu mahal juga tergantung makanannya. Kalau teman-teman, karena beberapa ada yang mahal, ada pun yang murah. Yang berikutnya ialah biaya hidup. Nah, untuk biaya hidup ini, tiap orang sih beda-beda ya. Tiap orang-orang ada yang hidupnya yang agak mewah, ada juga yang biasa saja. Ada pun juga yang sangat pas-pasan. Nah, tapi menurut saya, untuk biaya hidupnya juga, kalau teman-teman pengen kuliah, khususnya yang pengen kuliah di sana, yang pengen tinggal lama, untuk 2 juta per bulan itu, saya rasa itu udah bisa. Karena teman-teman juga bisa nabung juga dari itu. Nabung dan bisa belanja juga. Asal belanjanya jangan yang mahal. Karena sebenarnya semua bisa hidup di negara manapun. asal pintar atur keuangannya dan intinya tidak membebankan orang tua, pastinya. Oke, demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jika teman-teman ingin menanyakan seputar informasi kampus, wisata, ataupun apapun itu, bisa tanyakan di grup yang telah dibuat oleh Panitia Coaching Clinic. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!